Penyelenggara Pemilu 2024 dikawal TNI Polri harus berjalan kaki 3 hari untuk mendistribusikan kotak suara ke Desa Baloa Doda, Kecamatan Pagimana, Kabupaten Banggai, Kamis, 8 Februari 2024, siang. Petugas Pemilu membawa 10 kotak suara berjalan kaki dari Desa Bulu dan meneluri hutan serta menyeberangi sungai. Desa Baloa Doda berada di pegunungan Pagimana, dan hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Rombongan petugas terdiri dari PPS, KPPS, dan Linmas Desa Baloa Doda dan dikawal 4 anggota Polres Banggai, satu prajurit TNI dari Koramil Pagimana. Kapolsek Pagimana AKP Makmur mengatakan, pengawalan distribusi logistik ke wilayah pelosok yang berada di TPS Desa Baloa Doda, dilakukan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang tak menentu. Ketua PPK Pagimana Rifai Sandagang menyebut penyaluran lebih awal untuk mengantisipasi terjadinya faktor alam yang dapat mengganggu proses distribusi logistik pemilu ke Desa Baloa Doda. Dalam perjalanan, mereka harus menempuh medan berak dengan mendaki gunung, melewati hutan belantara, dan menerjang beberapa sungai berarus deras. Selama mendistribusikan logistik ke Desa Baloa Doda, tim hanya dibekali makanan seadanya, seperti beras, mie instan, sardin, dan lainnya. Salam Filtres. Kami dari Porus Bandai, dalam rangka mengawal logistik Filtres Milek, Desa Baloa Doda saat ini, baru dalam perjalanan, dan saat ini kita tiba di Inggr Kuala, Inggr Kali atau Sungai, di mana ini sudah pertanyaan antara desa apa Pak tadi sini? Desa Baloa Doda dan Desa Telubian. Masih setengah perjalanan lagi, untuk itu kita bermalam di Desa Telubian, dan besok kita akan melanjutkan perjalanan ke Kuala Doda, sekitar kita akan memakan waktu satu hari, satu malam lagi. Terima kasih, mampu dukungan doa, kita semangat, gas! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.